Baik, selamat siang. Kita ketemu kembali untuk belajar praktek cara memasang kapasitor. Di depan ini ada beberapa jenis kapasitor, kecil dan besar. Ada yang kaki dua, ada yang kaki tiga. Nah, ini adalah bekas kapasitor untuk kompresor AC split. Ada yang dua kaki, itu berarti cuma masuk dan keluar saja, maksudnya running dan start saja. Kemudian ada yang tiga kaki, yang tiga kaki itu biasanya satu kapasitor ini untuk menjalankan motor dua buah. Jadi, ini kebetulan kalau kelihatan di sini, ini adalah commonnya, kemudian ini adalah ke motor kompresornya, kemudian yang satu untuk fan-nya. Jadi, pasangnya kalau yang dua, seperti ini, misalnya ini ke kompresornya, ini adalah kabel running-nya. Running-nya ada dua, ini running-nya dua, masuk gini. Sumbernya kebetulan ini, terus yang merah ini adalah kabel starting-nya. Jadi, begini ini, ini lari ke sumber tegangan fasanya, kemudian ini adalah untuk starting kompresornya. Atau kalau misalnya fan juga bisa untuk fan-nya. Nah, kalau yang model kaki tiga, itu sumber fasanya itu adalah tengah, di tengah, di C-nya, masuk ke sini. Kemudian, yang satu untuk menjalankan kompresor, ini untuk menjalankan kompresor, yang satu lagi untuk menjalankan kipas atau kompresor kedua. Nah, ini adalah fasa, ini adalah kabel, common-nya ini adalah kabel fasanya, nanti nolnya langsung ke kompresornya. Jadi, inilah beberapa cara untuk memasang kapasitor dan berbagai tipe. Nah, tergantung kalau misalnya kapasitas motornya lebih besar, berarti kapasitornya juga akan lebih besar. Ini ada tertulis, misalnya ini 50 mikrofarab, 400 volt, terus yang satu adalah 2 mikrofarab untuk menjalankan fan-nya. Kalau ini, yang 50 untuk kompresor motornya, yang 2 mikro untuk kipasnya. Nah, kalau yang ini kecil ini, 25 mikrofarab, ini biasanya untuk AC 1 pk, kalau ini untuk 2,5 pk atau untuk 2 pk, nanti kalau yang 1,5 pk pakai yang ini, 35 mikrofarab, kalau yang ini 45, jadi tergantung besaran dayanya motor yang dijalankan. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang kapasitor. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam strom.